Sengil Cuka Hamidah Wah ada yang berulang tahun nih Sengil Cuka eh Sengil Cuka eh Number one streaming radio in Indonesia Dreamers.id Wah Dreamers di bulan Maret ini Ada salah satu personil Dari Boy Band yang berulang tahun nih Siapa sih dia? Kamu sih pasti kayaknya tau deh Kalau emang kamu bener-bener suka sama BTS ya Sekarang DJ Sindi udah terhubung nih Dengan salah satu fans dari Suga BTS Langsung aja yuk kita sapa Annyeong Kak Karin Hai Kak Karin udah suka sama BTS dari kapan sih? Dari tahun 2014 Oh udah hampir 3 tahun ya kan ya Terus yang bikin Kak Karin suka sama BTS tuh apa? Yang bikin aku suka sama mereka itu Pokoknya ya Kalau nak ke Kalau cinta sih tampak alasan kayaknya deh Nah kalau misalnya Kak Karin ini Tau gak sih Kalau Suga ini orangnya seperti apa Sampai Kak Karin suka banget sama dia Sama dia Karena dia itu Sampiran luarnya dingin Iya dingin Sedangnya romantis Uh lala Romantis ya Jum-jum perhatian Oh gitu Oh Kak Karin sering diperhatiin berarti ya Kayaknya sih Kalau diperhatiin ketedian aja Oh gila Nah kalau misalnya Kak Karin ngaku suka banget sama Suga nih Tau gak kalau Suga ini paling deket sama siapa sih di BTS? Sama J-Hope ya Kalau dia sering banget apa-apa J-Hope Oh gitu Nah kan BTS nih bakalan dateng ya ke Indonesia bulan April Kak Karin ini ada rencana mau nonton konsernya gak? Oh iya pasti dong Oh pasti ya Wajib kayaknya Oh kok gak dateng Oh iyalah Nanti kita nontonnya bareng-bareng aja ya Gak mau Ih gitu Kok jahat banget Aku mau nonton berdua sama Suga aja Aku di atas panggung Oh ya ampun Ya udah deh kalau gitu Aku sama yang lain aja sama J-Hope juga gak apa-apa deh aku Iya gak apa-apa kan kita bagi-baginya satu aja kecil Oh iya Oh iya bener ya Jangan rebutan ya Nah kan BTS ini kan baru aja comeback nih Dengan lagu Spring Day Oke kalo menurut Kak Karin nih Konsep comeback mereka kali ini kayak gimana sih? Lucu kah? Atau mungkin mereka keliatan cowok banget Menurut Kak Karin? Cowok banget di lagu Not Today Iya setuju Kalo pribadi sih suka sama Spring Day Kan BTS baru aja comeback ya dengan lagu Spring Day Nah menurut Kak Karin nih Konsep mereka kayak gimana sih comeback mereka kali ini? Konsep mereka kali ini kalau di lagu Not Today Mereka seperti biasa sih yang kayak dulu-dulu Kalo Spring Day ini Aku pribadi sih suka sama Spring Day Karena aku memang suka sama genera musiknya Aku gak terlalu suka musik yang kenceng-kenceng Oh sukanya yang mellow berarti ya? Iya Kak Karin kasih ucapan dan wish Kak Karin dong untuk Suga BTS Happy Best Day untuk Suga Semoga di tahun-tahun ke depan masih sukses sama BTS-nya Sehat selalu, bahagia selalu Jangan nikah dulu, jangan nikah pacar dulu Pokoknya yang terbaik buat dia Thank you Kak Karin untuk ucapannya dan untuk obrolan-obrolannya Jangan lupa buat dengerin K-pop Agenda terus ya Setiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore Annyeong Radio Streaming nomor 1 di Indonesia